hmm oke oke dosanya sama gue berarti gak sama anak ini ini biar gue masih sakit iya gue gak ada bagar kesana kalau gak bisa ini istighfar istighfar terima kasih selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabipun iya pun kali ini kita kedatangan tamu yang manis hehehe tapi ceritanya agak serem dia sempat mengalami dan menjalani hal-hal yang mistik maliki mari kita berkenalan dengan tamu kita Kak Eki panggilnya Eki aja malam ini di segmen okultisme aku minta ceritanya sedikit ya kak bener pernah mengalami kejadian-kejadian mistik atau gimana iya bener sejak apa kak kalau untuk dialaminnya lupa kalau untuk sejak apanya tapi udah sampai remus tahunan yang saya alami itu gitu saya kurang kenal amalannya kak bisa punya pengalaman-pengalaman kayak gini Eki dari mana gitu memang punya panca indera-indera kenamnya kebuka atau memang kalau untuk itu sebenernya awalnya tuh saya pengen dibukain tapi kayak setengah-setengah kayak gak berhasil gitu tapi gagal gitu suruh kayak untuk ngamalin tapi saya gak mau jalanin saya gak mau kalau untuk itu itu cuma suruh ngamalin gak lama-lama suruh belajar belajar maksudnya suruh belajar sama kawan saya yang beda lagi gitu belajarlah belajar semenjak belajar itulah saya hidup saya yang hati sama itu kalau boleh tahu kak Eki itu di mana? di Pondoka atau di Pak Guyuban Kencak Silat atau apa gitu enggak sih kalau itu untuk perkampungan itu kayak perorangan gitu orang pintar yang bisa atau apa gitu kalau dari itunya memang bisa kak dia belajar juga belajar dari orang tua sama orang lain terus saya disitu apa ngebangun kayak gumbuk doang untuk latihan-latian jadi awalnya kayak awal ini belajar seperti ini karena teman kebawa teman tapi kalau untuk tujuan saya sebenarnya cuma untuk ngebantu doang tapi kalau untuk belajar disitu saya gak pengen tadinya maksudnya ngebantu gimana kak? nemenin atau gimana? nemenin kayak dia juga kan youtube juga saya cuma ngebantu jadi kameramen doang kalau untuk situ saya gak mau untuk belajar disitu tapi terus misalnya dia ini sempet kayak gak teguran berapa kali udah ada lah banyak berapa kali 5 kalian ya 5 kalian kayak dia ini ngedeketin saya terus mancing buat ini pokoknya dia masuk terbentuk saya ini termasuk saya di peralatlah sama dia sebenarnya kalau untuk secara baik kan bisa tapi itu secara gaibnya kalau untuk secara gaib juga saya kurang banget kayak mungkin seperti ini ya kalau untuk kepentingan youtube ya kak ya ada kemungkinan mungkin dia butuh mediator atau dia butuh teman untuk di kontennya itu mungkin jadi eki ini disuruh belajar akhirnya ntar untuk teman dia main youtube itu mungkin secara kanser tes paksaan untuk belajar karena apa buat tidak apa memalukan dia kalau setiap pertemuan gitu sama sesama bisa gitu harus bisa bisa semua walaupun kayak kameramu pengisian pengisian ya eki ya diisi diisi sesuatu diisinya juga setan pas pengadun saya tanpa izin eki tapi saya disitu pas disitu kayak ngerasa panas di tangannya itu panas ditempelin ke badan belakang saya pas itu saya ngalangin gak mau kenapa bilang eh gua belum shalat tapi gak pas sekarang ini namanya seperti itu diisi gak dikasih tau gitu gak dikasih tau dikasih apa atau gimana dia seolah lah kayak gak tau apa-apa tau eki main-main seperti itu awal tahunya cuman yang bagus doang di youtube doang tapi kalau untuk hal itu mereka gak tau padahal seharusnya kalaupun eki itu kameramen atau timnya dia kalau di hal-hal seperti itu eki kan dilindungi bukan dijadikan umpan atau seperti itu ya gitu jadi setelah itu setelah itu diisi dan eki tau masih berteman sama dia atau masih di tim youtube itu saya udah kalau untuk pribadi di badan saya kayak memang berontak tapi kalau untuk setelah ininya saya benar-benar jauh sampai kontak-kontaknya semua saya bloki semua yang saya jauhi sampai pernah mau ketemu saya ini udah langsung pulang gitu eki taunya kalau di badan eki ada seperti itu dan sangat-sangat gak nyaman itu rasanya gimana atau sakit-sakit badannya atau gimana gitu berat badannya itu berat gak nyaman gelisahnya parah bener bingung panas apa ya kayak pandangan kosong ya pandangan kosong paranoity aja kadang kok bisa ngomong sendiri kadang padahal saya kok bisa ngomong sendiri gak tau kenapa ngomong sendiri mungkin ada yang diliat kalau ngomong sendiri misalnya ngeliat makhluk apa gitu enggak juga enggak juga kalau untuk makhluk saya ngeliatnya kadang kalau makhluk itu mengintip doang jadi gak jelas jadi gak jelas gitu ya jadi gak hmm setelah itu terjadi orang tua pasti tau dong ya tahu perubahan-perubahan eki itu jadi mungkin sering lamun gak saya gak lamun pas semenjak kejadian kemarin gak keluar dari kamar gitu biasanya kalau keluar gitu kayak kalau kesendirian gitu padahal ada orang gitu iya kalau untuk suara saya gak bisa tidur pas ngalamin itu kalau untuk suara kayak ada suara tongkat yang itu sama suara nafas pinjakan kaki yang kede pinjakan kaki itu dua kali itu suaranya saya tidak bisa tidur tidur sampai subuh baru bisa tidur itu itu berapa lama sampai gak bisa tidur gitu gelisah ketakutan gitu eki sampai dua bulan sempat dibawa kemana gitu sama orang tua sama kawan orang tua yang tau lah yang kesitunya pernah dibawa ke dukun atau ke paranama atau ke itu pernah juga pernah diobati dan macem gitu sampai ketemu itu ya sampai ke temennya papa mulai dari situ dibantu dan bisa keluar bisa mulai sadar iya alhamdulillah udah gak punya sekarang eki udah ngerasa tenang udah alhamdulillah setelah itu masih ngerasain gak hal-hal kayak gitu kalau ngerasain semenjak ya itulah batin saya terbuka yang saya lanyinya itu kadang-kadang ada bisikan masih ya masih karena batin saya kan udah terbuka iya bener jadi pintu gerbang itu udah kebuka jadi udah pasti seperti disini ada gak eki kira-kira eki biar yang di rumah kalau itu kalau pra kalau untuk ini aura tau mana negatif mana positif tapi disini mana gak eki ngomong aja nanti pada mau dateng ke studio cowok ekam loh kalau kayak gitu saya gak tau ya di luar ini jujur aja ya ada 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 di luar ada ya lumayan banyak ya oke deh lihat kalau di dalam satu dua masa gak ada pasti ngerasain saya oh ngerasain ngerasain saya kira kira gitu jadi kalau boleh dibentukin nih eki yang dilihat disini apa saya lihat ada satu deh dibacain dong gimana kira-kira di sini saat ini deh seperti apa gak apa-apa kira-kira aja gitu yang Irma juga pada lihat hahaha gitu yang saya tahu ya yang perempuan tadi yang ini saya sepatutnya berbentuk tante kah? iya jalan sama saya tapi gak nakal kan nantinya enggak kalau nakal kita jewe setelah mengalami semua itu kira-kira eki bisa terima keadaan eki enggak? iya 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 mudah-mudahan gitu dan itu lumayan apa ya ki? katanya lumayan parah sampai gak usah tidur gak tenang bener-bener gak tenang ya itulah kalau untuk tidur itu dibawahkan saya sering ada yang mainin kayak gelombangan gitu misalnya itu perasaan atau gimana itu? bener lah? saya kalau memang perasaan saya alihin setiap saya alihin tetap aja masih hmm maksudnya juga ya guys hehehe sampai terbang-terbang gak itu tempat tidur? enggak kayak perasaan kalau di perasaan kayak mau terbang gitu iya pernah ngelihat benda-benda terbang juga gitu atau gimana? sebenarnya kalau untuk ngelihat yang saya alamin itu saya ngelihat pertama kali itu telur hmm sama pas kawan ngelihat meringin saya ngomongin kawan mau narik pusaka itu wujud sosoknya itu terbang kayak putih-putih coklat gitu terbang cuma sekilas-sekilas doang bentuknya apa tuh? pocong wujud hampir wujud kayak manusia subhanallah itu bendanya apa yang ditarik? kris 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 selain Eki temen yang lain yang narik juga didatungin juga? enggak enggak karena diorang lebih paham dari saya untuk hal kesidunya jadi kalau penangkalnya mungkin ya biar gak didatungin gitu ya terus Eki cerita gak sama temen temen yang lain? sempat cerita sempat cerita yang kesidunya tapi kalau untuk saya pas disayang secara cukup wudu doang wudu baru saya enak kira-kira Eki kalau berisah kayak gitu pernah ngimpi yang aneh-aneh didatangin apa gitu gitu pernah ya? apa tuh yang paling ngeri itu? yang paling serta? dipatok ular setelah mimpi itu berarti jodohnya deket Eki kalau dipatok ular ya kan? enggak ngeri ngerinya dimana dipatok ular dari belakang tiba-tiba pelakang langsung bangun oh gitu ularnya banyak gitu nyamperin ada yang beradung gitu ular cemacem tapi ular semua itu sekali? itu sekali? itu sekali? kalau untuk ngalamin mimpi ular itu 3 kali itu pernah nanya gak? kira-kira apa artinya itu? kalau untuk enaknya jodoh ada orang jodoh berarti jodohnya banyak iya kan? kalau udah dipatok itu berarti bentar lagi Eki mau daput jodoh gitu berfikir yang baik aja ya Eki jangan yang jelek-jelek lagi biar yang dateng baik-baik kan? kalau mikirnya jelek nanti datengnya jelek lagi oke demikian bincang-bincang kita malam ini dengan Eki Alhamdulillah Eki ya gitu untuk semua pengalamannya dan terima kasih karena udah dateng ke podcast Cawo Ekam untuk berbagi dengan teman-teman di rumah bisa gak minta kesannya untuk Cawo Ekam dan pesannya untuk teman-teman di rumah? kalau untuk kesannya mah kalau untuk Cawo Ekam sendiri asik orangnya enak baik-baik kalau untuk masanya makasih terus pesannya untuk teman-teman? jangan di jajah lah yang begitu-begitu cukup dari pengalaman dari kami dari saya aja yang begitu jadi pembelajaran aja pengalaman saya oke terima kasih Eki terima kasih karena udah mau berbagi sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena gak banyak orang yang mau berbagi gitu padahal di luar sana banyak hal yang tidak dipahami tidak dipahami oleh mereka kadang salah jalan salah bertanya dan salah lingkungan kadang-kadang bisa merusak generasi muda kita oke jadi kesimpulan kita pada malam hari ini adalah jadilah diri sendiri jangan pernah mempelajari sesuatu yang memang tidak kalian suka ya gitu dan hal-hal yang gaib itu bukan untuk main-main jadi saat kalian belajar sesuatu yang di luar dari nalan tanpa tanpa didampingi dengan agama yang kuat dan lingkungan yang baik kalian akan salah jalan dan akhirnya akan merusak diri sendiri dan merugikan diri sendiri banyak orang terutama untuk orang tua gitu jadi kita akhiri bicara-bicara kita malam ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih